Intro Nah, mumpung saya lagi gak pengen ya bahas topik-topik yang berat Karena kataklism kemarin udah cukup memusingkan gitu Jadi kali ini saya bakalan ngelanjutin video pembahasan tentang enemies, monster, dan sejenisnya Jadi mungkin banyak teman-teman yang gak tau ya bahwa saya pernah buat video semacam itu di channel ini Tapi udah lama pake banget Jadi kali ini saya bakalan buat kembali pembahasan tentang enemiesnya Nah, mumpung kemarin itu kita selesai ya bahas tentang kataklism Yang mana pada kataklism disebutkan bahwa salah satu kejadiannya adalah invasi monster yang berasal dari benua Ebis Nah, maka dari itu, kali ini kita bakalan fokus ke monster serta enemies yang berasal dari benua Ebis saja Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi Berikut adalah seri pembahasan enemies, chapter Ebissel Enemis Pertama kita bahas dulu tentang entitas yang tidak pernah ditampilkan ya di dalam game Namun menjadi salah satu sumber kesedihan bagi Raiden A Karena makhluk inilah yang membuat teman dari A menjadi kehilangan akalnya Dialah Bis Obsin Bis Obsin memang belum pernah ditampilkan sekalipun bagaimana bentuknya, ukuran, serta kekuatannya Tapi berdasarkan deskripsi yang disebutkan, untuk ukuran Bis Obsin, saya mengasumsikan memiliki ukuran paling tidak sebesar Andrius Karena disebutkan dalam cerita bahwa Bis Obsin mampu menelan Mycosicio secara utuh saat kejadian kataklism Selain itu disebutkan bahwa Bis Obsin memiliki tubuh seekor harimau Sementara ekor yang dimilikinya memiliki bentuk ular Mungkin gambarannya itu kayak semacam hewan mitologi Yunani ya, yakni Chimera Nah disebutkan juga bahwa Bis Obsin semacam membawa kekuatan kegelapan bersama kehadirannya saat bertemu dengan Mycosicio Nah ada satu kekuatan ya dari Bis Obsin, namun agak sukar sih diklasifikasikan sebagai kekuatannya Jadi diceritakan setelah Chiyo ditelan secara utuh oleh Bis Obsin Diketahui Chiyo berhasil merobek perut dari monster tersebut dan berhasil keluar secara hidup-hidup Namun ternyata setelah keluar, Chiyo tanpa alasan yang jelas kehilangan akal sehatnya Dan malah diliputi oleh kekuatan gegelapan dari Ebis Kemudian dia berbalik menyerang Raiden A ketika kejadian tersebut juga Jadi secara tidak langsung ya Bis Obsin memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran makhluk yang ternodai oleh kegelapan yang dimiliki olehnya Tapi entah apakah makhluk yang dinodai pikirannya harus ditelan atau tidak Tapi yang jelas, Chiyo yang dikenal sebagai Oni yang kuat saja Mampu membuatnya kehilangan akal sehat dan berbalik melawan A Nah bicara soal kehilangan akal ya Empat dari lima Yaksya terkuat terindikasi kehilangan akal saat menahan beban karma dari manifestasi jasad Arkon yang telah mati Ada yang mati dalam kegilaan, ada yang saling membunuh, dan satunya lagi memilih menghilang dengan alasan yang belum jelas Tapi kemungkinan sesuatu yang mempengaruhi para Yaksya berbeda dengan kekuatan dari Bis Obsin Mengingat para Yaksya mengalami hal tersebut pada rentang perang Arkon sekitar 2000 tahun yang lalu Atau lebih ya Sementara Chiyo bertemu dengan Bis Obsin pada kejadian kataklisem 500 tahun yang lalu Yang kedua di list ini adalah para Hirichur Hirichur digambarkan sebagai suatu makhluk seperti manusia Namun dikatakan memiliki tingkat intelektual yang rendah Tetapi memiliki jumlah yang sangat banyak tersebar di seluruh benua Dalam catatan sejarah ya, beberapa kali manusia berupaya untuk menjalin komunikasi dengan para Hirichur Namun karena Hirichur memiliki bahasa tersendiri Sehingga banyak yang menyerah mencoba menjalin komunikasi dengan mereka Dan karena tingkat intelektual mereka yang rendah juga Maka manusia menganggap akan sulit menjalin komunikasi dengan mereka Kecuali peneliti dari keluarga Max dengan gelar L. Max Yang masih tercatat mencoba menjalin komunikasi dengan Hirichur Selama setidaknya 400 tahun terakhir Nah Hirichur tercatat telah hadir di Tivat lebih dari 1000 tahun yang lalu Bahkan pada manga chapter prologue yang bersetting 1000 tahun yang lalu Terlihat bahwa Ursa the Drake membawa pasukan Hirichur Yang bahkan memiliki sayap untuk terbang Tetapi dalam catatan lain Disebutkan jumlah Hirichur membuludak di seluruh benua Tepat setelah atau bersamaan dengan terjadinya kataklisem 500 tahun yang lalu Dan secara kebetulan juga 500 tahun yang lalu Warga Kyendria dikatakan berubah menjadi para monster Jadi walaupun tidak disebutkan ya Bahwa monster tersebut merupakan Hilichur Tetapi ada kemungkinan bahwa warga Kyendria Juga ada yang diubah menjadi Hilichur Karena ada salah satu suku dari mereka yang bernama suku Eclipse Yang mana para Hilichur dalam suku tersebut menyembah lambang Gerhana Nah kata Gerhana sendiri kemungkinan merujuk pada dinasti Eclipse Yang merupakan penguasa Kyendria terakhir sebelum bangsa tersebut hancur Nah selain suku Eclipse Jacob Marx juga membagi Hilichur dalam dua suku lain Yakni suku Mithy Yang mana suku ini dikenal sebagai Hilichur Barbar Yang suka bertarung Dan sangat menggilahi daging Dan sangat suka pamer kekuatan Karena itu biasanya suku Mithy Akan memiliki kawah raksasa untuk memasak Dan memiliki arena pertarungan Untuk suku tersebut saling adu kekuatan Suku selanjutnya adalah Sleepy Yang mana suku yang satu ini Memiliki hobi tidur kapanpun dan dimanapun mereka bisa Jadi kalau teman-teman bertemu dengan Hilichur yang tidur-tiduran Maka teman-teman sedang melihat salah satu anggota suku Sleepy Para Hilichur memiliki beberapa variasi dalam jenisnya Selain Hilichur normal Ada Hilichur yang memiliki badan besar bernama Mitakur Kemungkinan hanya suku Mithy yang memiliki variasi Mitakur Karena dikatakan Hilichur dapat menjadi Mitakur Apabila Hilichur muda banyak makan daging Dan sering melewati serangkaian pertarungan Sehingga kelak mereka akan menjadi petarung tangguh Layaknya Mitakur Nah Mitakur sejatinya sudah kuat Tetapi ada jenis Mitakur yang menjadi lebih kuat Bahkan dikatakan menjadi pemimpin para Hilichur Yakni saat Mitakur bermutasi dan mengakumulasikan kekuatan elemental dalam jumlah yang besar Sehingga Sang Mitakur akan menjadi Lawakur Ada satu jenis Hilichur yang sebenarnya misterius Yakni jenis Samakur Dikatakan Samakur adalah jenis Hilichur Yang memiliki tingkat kecerdasan di atas Hilichur lainnya Sehingga entah bagaimana caranya Hilichur jenis ini mampu memanipulasi kekuatan elemental Dengan penggunaan mantra Nah dikatakan bahwa Samakur biasanya memimpin seremonial penyembahan suku Eclipse Terhadap lambang Gerhana Dan para Samakur lah yang dikatakan paling tahu arti sebenarnya dari lambang Gerhana suku Eclipse Berikutnya adalah kelompok Riffhound Kumpulan serigala-serigala yang gak ganteng Jadi Riffhound berdasarkan deskripsi yang ada Merupakan kumpulan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Alchemist Gold secara tidak sengaja Yap, makhluk-makhluk ini termasuk itu tuh yang mirip naga di Kamen Rider Ryuki Semuanya bisa dikatakan produk gagal dari percobaan Alchemia dari Gold Nah mengingat mereka tercipta sebelum kejadian Kataklism Ada kemungkinan bahwa para Riffhound merupakan hasil dari percobaan penciptaan Durin Yang merupakan salah satu dari dua Mahakarya Gold Nah kita kembali ke soal Riffhound Monster ini memiliki bentuk sebagaimana serigala Namun mereka tidak menginjak tanah melainkan melayang Untuk Riffhound kecil terlihat hanya memiliki sepasang kaki depan Dan bagian belakang hanya semacam dihiasi dengan buntut yang tajam Sementara Riffhound yang besar memiliki anatomi yang sama persis dengan serigala pada umumnya Dengan sepasang kaki, buntut, dan taring tajam Namun sekali lagi yang membedakannya adalah mereka melayang Nah ada yang unik dari kawanan Riffhound Yang mana mereka disebutkan memiliki semacam ambisi Jadi setelah menyebar pada kejadian Kataklism Kemudian populasi mereka menjadi menurun Para Riffhound rupanya melihat bagaimana serigala asli yang ada di Tivat Nah para Riffhound memiliki ambisi untuk menggantikan posisi serigala yang asli Dan membuat kekacauan serta menyerang para serigala yang ada Nah kalau diingat-ingat ya Ambisi semacam ini juga dimiliki oleh Primordial Albedo Yang memiliki ambisi untuk menggantikan posisi Albedo yang asli Apakah kesamaan ini karena mereka sama-sama ciptaan dari gold yang gagal Untuk jawabannya sendiri masih belum diketahui Nah pada Kataklism Ada kemungkinan bahkan besar kemungkinan Bahwa para Riffhound lah yang terlebih dahulu menyerang benua Tivat Karena disebutkan bahwa para Riffhound lah Yang membuka jalan dari Abyss Serta menghancurkan batas dunia Mungkin batas dunia antara Tivat dengan Abyss gitu Dan jika kita melihat salah satu kemampuan dari para Riffhound Yang semacam bisa membuat lubang dimensi lalu berteleportasi Maka hal ini mendukung anggapan tersebut Sehingga salah satu faktor yang membuat invasi monster secara besar-besaran terjadi 500 tahun yang lalu Adalah perbuatan dari para Riffhound Nah untuk sekarang para Riffhound diketahui menghuni Pulau Surumi Dan ada kawanan kecil yang terdapat di Wolfendum Selain itu pada deskripsi Riffhound Daerah Springpale juga diketahui dihuni oleh para Riffhound Selanjutnya adalah Ruin Mesin Kumpulan mesin-mesin yang berasal dari Kendriah Yang sebagian besar mendiami reruntuhan-reruntuhan kuno yang ditinggalkan atau yang telah hancur Nah sebelumnya ini adalah request ya dari pecinta Kopi Luwakping Jadi sekalian aja saya bahas di video ini Ruin Mesin memiliki berbagai jenis Namun untuk subgrupnya nampaknya Ruin Mesin dibagi menjadi dua Berdasarkan bentuk yang mereka punya Pertama bentuk Humanoid Yang berbentuk mirip seperti manusia Yakni Ruin Guard, Gredder, dan Hunter Sementara para Ruin Sentinel memiliki bentuk seperti hewan Layaknya ubur-ubur, laba-laba, dan lain-lain Sementara ada bentuk lain yakni seperti hipostasis Melalui Ruin Mesin kita bisa melihat sedikit gambaran Bagaimana bangsa Kendriah memang unggul dalam ilmu pengetahuan Dimana mereka mampu menciptakan mesin perang Yang meniru bentuk makhluk yang tidak mereka miliki Bahkan saat ini ditibat ya Terlihat belum ada mesin yang serupa Kecuali replika Ruin Guard ciptaan Dottore dan Magu Kenki Bahkan bangsa Kendriah mampu menciptakan mesin seperti itu Lebih dari ribuan tahun yang lalu Nah apakah sebenarnya Ruin Mesin itu merupakan ancaman dari Kendriah? Sebenarnya bisa dikatakan tidak Tapi kemungkinan Ruin Mesin merupakan ancaman Juga tidak bisa kita kesampingkan Jadi berdasarkan yang dikatakan Denslip pada quest kita akan bertemu kembali Ruin Guard sebenarnya memiliki nama kode Yang diberikan oleh bangsa penciptanya Yakni Field Tiller Yang mana Field Tiller diciptakan dengan fungsi sebagai alat perang bagi bangsa tersebut Nah karena fungsinya sendiri merupakan alat perang Maka menjadi ancaman bukan sesuatu yang mustahil Tetapi kita tidak tahu ya Bangsa Kendriah berperang melawan apa Pada saat mesin ini diciptakan Selain itu faktanya Field Tiller dan mesin lainnya baru tersebar ke seluruh Tivat Secara besar-besaran setelah mereka tidak bertuan Akibat hancurnya bangsa Kendriah 500 tahun yang lalu Yang mana mesin Ruin Kebanyakan menuju reruntuhan yang kosong Kemudian bersemayam di sana Jadi karena para mesin Ruin hanya menuju reruntuhan yang kosong dan tidak berpenghuni Maka tidak bisa dikatakan juga sebagai sebuah ancaman Nah tapi ada satu informasi ya Walaupun belum dikonfirmasi Yakni saat 3000 tahun yang lalu Guizong menemukan artifak iblis yang kemudian dia simpan di dalam sebuah domain di Liyue Yang mana domain tempat menyimpan artifak tersebut berisikan Ruin Guard dan Hunter Yang artinya ada kemungkinan bahwa Ruin Guard juga terlibat perang Arken atas perintah penciptanya Mengingat perang Arken terjadi saat Guizong masih hidup Selain itu Ruin Mesin juga pernah dimanfaatkan oleh bangsa Kendriah Untuk mencoba mencuri kitab terlarang Before Sun and Moon Yang terakhir di list ini Tentu saja tidak lain dan tidak bukan Adalah kumpulan monster Abyss yang tergabung dalam kelompok Abyss Order Nah tapi kali ini kita fokus bahas monsternya saja ya Bukan organisasinya Nah sejauh ini ada 3 jenis monster yang ada di Abyss Order Yakni Mage, Herald, dan Lector Yang mana jika berdasarkan perkataan dari Lumin Besar kemungkinan monster-monster tersebut Merupakan warga Kendriah yang entah bagaimana caranya Dikutuk menjadi para monster Nah uniknya Para monster Abyss Order dapat menggunakan kekuatan elemental Bahkan tanpa menggunakan vision sekalipun Kemampuan elemental itu dikatakan pada Arsip Kemungkinan karena mereka bisa menggunakan suatu bahasa kuno Yang sudah terlupakan Yang katanya dapat memberikan kekuatan magis Lalu Abyss Mage juga dikatakan fasih dalam berbahasa Helicur Yang bahkan bisa membuatnya memanipulasi perbuatan dari Helicur Dalam artian dapat mengendalikan mereka Selain itu para monster Abyss Order terlihat dapat menggunakan kemampuan teleportasi Para Abyss Mage terlihat menggunakan kemampuan teleportasi dengan skala yang lebih kecil Sementara Lector dan Herald Kemungkinan skala kemampuannya jauh lebih besar Karena perpindahan ruangnya lebih jauh Nah selain itu ada satu kasus khusus yakni kemampuan shapeshifting Yang dilakukan oleh Enjo atau Lector Pyro Entah kemampuan ini dimiliki oleh semua para Abyss atau hanya Enjo seorang Tapi yang jelas jika saya tidak salah ingat ya Sejauh ini yang dapat melakukan shapeshifting itu hanya ada dua orang Pertama tentu saja Enjo Yang kedua adalah Yaemiko Nah selain kemampuan umum yang saya sebutkan barusan ya Para Abyss tertentu memiliki kekuatan tersendiri Seperti Abyss Mage yang memiliki kemampuan menciptakan perisai yang kokoh Tetapi dikatakan bahwa sebenarnya Abyss Mage merupakan makhluk yang sangat-sangat lemah Yang bahkan jika perisai mereka hancur Maka kesempatan mereka untuk tetap hidup sudah hampir mencapai 0% Nah selain kekuatan elemental Abyss Mage juga dikatakan bisa menyebabkan suatu penyakit pada orang lain Seperti rematik dan flu ringan Nah untuk kemampuan tempur Lector dan Herald sejauh ini merupakan kekuatan tempur utama Bahkan Herald saja Dikatakan dengan pedang airnya dapat menghancurkan sebuah zirah besi Sementara Lector baik elektro maupun pyro Kemungkinan kemampuan utamanya bukanlah dalam pertempuran Tapi ini dalam lore ya bukan fitur Kalau fitur gameplay emang nyebelin sih mereka Nah berdasarkan lore Lector disebut sebagai penerjemah kitab Kitabnya sendiri tidak diketahui Tetapi berdasarkan kitab tersebut Mereka mendapatkan kekuatan elemental Dan jika kita hubungkan dengan deskripsi sebelumnya Bahwa kekuatan elemental para Abyss berasal dari bahasa kuno Besar kemungkinan kitab tersebut mengandung bahasa kuno tersebut Jadi para Abyss yang bisa menggunakan kekuatan elemental tanpa vision Berasal dari kemampuan para Lector dalam membaca dan menerjemahkan kitab tersebut Yang kemudian menjadi sumber kekuatan mereka Nah oke jadi tadi itu ya Daptar-daptar Abyssal Enemis beserta lore singkat mereka Saya sebenarnya berharap banget tentang Beast of Scene nanti bakal ditampilin Entah jadi musuh secara langsung Atau hanya sekedar cutscene Soalnya penasaran aja gimana bentuknya antar Nah jadi silahkan tuliskan komentar teman-teman soal video ini Terutama jika ada yang mau nambahin Karena saya hanya buat singkat doang tanpa panjang lebar Dan terlalu mendalam untuk lore masing-masing monsternya Oke terima kasih sudah menyimak sampai habis Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini bila berkenan Kami World of Tibet izin pamit Adastra, Ebi Sok Sub indo by broth3rmax